Hai selamat siang semuanya jumpa lagi di Vinod channel kali ini saya ada unit Veloz manual jadi ini saya buat video ini karena banyak pertanyaan apa sih bang bedanya Veloz QCVT dengan Veloz yang biasa ya yang manualnya sebelum kita bahas fiturnya kita bahas dulu jenis-jenis Toyota Avanza Veloz ini ya jadi untuk Veloz ini ada tiga tipe ya pertama Veloz yang kedua Veloz Q yang ketiga Veloz Q dengan TSS dan untuk Veloz itu hanya transmisi manual aja kemudian untuk Veloz tipe Q dan Veloz tipe Q TSS ya itu hanya transmisi metik aja oke dan harganya untuk Veloz manual itu harganya sekitar 250 jutaan kemudian untuk QCVT itu harganya sekitar 275 jutaan kemudian untuk yang tertinggi yaitu tipe QTSS itu harganya dibanderol sekitar 290 jutaan untuk harga DKI dan sekitarnya dan di samping saya ini sekarang ada Veloz manual ya sekarang kita lihat apa aja perbedaannya dengan tipe QTSS dan tipe Q biasa ya oke sekarang kita cek bagian depannya untuk lampu sama seperti yang Veloz tipe teratas yaitu menggunakan LED multi-left vector kemudian lampu sendnya juga dilengkapi dengan sequential light ya dan di sini kombinasi juga dengan lampu DRL kemudian di bagian bawah sini ada lampu fog lamp menggunakan lampu halogen dan ada garnish chrome nya ya garnish chrome dan ada cover fog lamp berwarna hitam dok kemudian di sini sama dengan Veloz yang tipe QTSS dan tipe Q nah ini ada garnish chrome di sini ya ada garnish chrome kemudian ada ornamen berwarna black piano atau hitam glossy perbedaannya hanya di sini aja nih untuk bagian grill di sini tidak lengkapi dengan kamera parking ya jadi di depannya tidak ada kamera jadi untuk tipe Q dan tipe QTSS sudah lengkapi dengan kamera 360 kalau untuk Veloz yang manual ini tidak dilengkapi dengan kamera 360 ya kemudian bagian bawah ini sama menggunakan dengan ornamen abu abu disini Oke itu untuk bagian depannya kita lihat bagian mesin Oke sekarang kita lihat bagian mesinnya saya suka bagian kapnya ini ya kap mesinnya ini terlihat berkarakter jadi ada gelembung-gelembung gitu ya di sini ada gelembung gitu jadi terlihat lebih tangguh untuk desain kap mesinnya Oke di sini untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi juga dengan peredam panas Oke mesinnya sama dengan mesin Veloz yang lainnya menggunakan kode 2NR kemudian kapasitasnya 1500cc dan daya maksimumnya ini di 106 PS ya jadi lebih besar dari Veloz sebelumnya Oke di sini ada aki kemudian ada untuk wiper di sini ya untuk wiper kemudian ada untuk radiator kemudian di sini ada ruang ruang kosong nih jadi untuk mesinnya ini agak besar karena Veloz ini lebih panjang dari Veloz sebelumnya sekitar 20 cm dan untuk ruangannya ini terlihat banyak ruang kosong Oke itu untuk bagian mesinnya kita lihat bagian samping nah sekarang kita lihat bagian bannya bannya menggunakan ring 16 kemudian lebarnya 195 dan ketebalan 60 jadi berbeda dengan Veloz tipe Q ya kalau Veloz tipe Q itu menggunakan ring 17 dan ini masih sama dilengkapi juga dengan heel start assist dan rem cakram ya untuk bagian spion ini menggunakan auto folding sama dengan Veloz yang tipe Q tapi tidak dilengkapi juga dengan new foot lamp atau disebut juga dengan welcome light ini tidak dilengkapi dan kamera di samping juga untuk 360 tidak dilengkapi ya tapi sudah bisa melipat sendiri untuk bagian pintu sudah dilengkapi juga dengan smart entry untuk yang Veloz manual ini ya untuk aksesoris lainnya seperti di sini ada garnish lain kesana ya itu sudah dilengkapi juga ada roof rail kemudian talang air sudah sama dengan yang Veloz tipe Q nah sekarang kita lihat bagian ban belakang-ban belakang sama menggunakan velg ring 16 kemudian untuk velgnya ini berbeda ya dengan yang tipe Q tapi sama menggunakan two-tone machining ring hanya ini aja apa desainnya berbeda untuk yang tipe Q dan untuk bagian belakang remnya dilengkapi juga dengan rem cakram ya jadi aman berkendaranya Oke kita lihat bagian belakangnya Oke untuk bagian belakangnya ini kita lihat ya untuk bagian atas sudah dilengkapi juga dengan sakpit antena dan ini untuk spoilernya menyatu dengan pintu sudah dilengkapi juga dengan defogger wiper kemudian disini lampu LED juga sama dengan yang tipe Q ada 50 tahun Astra dan dilengkapi juga dengan kamera parkir ya untuk bagian belakangnya kemudian disini hanya tidak ada tipe Q nya ya tidak ada emblem tipe Q disini kemudian lampu rem dan lampu mundur sudah dilengkapi juga dengan lampu LED disini ada reflektor warna merah kemudian dilengkapi juga dengan sensor parkir dua ya untuk ban serap ada di bawah sini ban serapnya sama dengan apa yang dipakai di ban utamanya ya untuk peleknya Oke itu untuk bagian belakangnya untuk bagian belakangnya tidak ada beda dengan yang tipe Q dan tipe TSS jadi perbedaannya disini aja nih ada emblem Q kalau ini kosong Oke kita sekarang lihat bagian interiornya ini berbahan plastik kemudian ini plastik juga dan ada ornamen kulit jeruk ya di sini ya ada jahitan juga di sini ini seperti jahitan tapi sebetulnya ini plastik ya kemudian di sini ada serat karbon dan ada ornamen warna silver untuk tombol power window kemudian di sini nih dilapisi dengan soft touch ya ada bahan seperti bahan kulit gitu ini untuk laci penyimpanan kemudian ada speaker di sini oke oke kita naik aja ya di sini ada untuk membuka teknik bahan bakar kemudian ini untuk membuka kap mesin di sini ada tombol untuk TRC ya untuk tracking kontrol kemudian ini ada laci di sini ada laci seperti cup holder tapi untuk kalau misalkan aqua di sini kayaknya nggak bisa dan di sini untuk ininya ya untuk ventilasi udaranya berbahan plastik untuk dashboardnya sama ada Twitter di sini dan perbedaan Veloz dengan yang tipe Q adalah airbagnya ya di sini hanya dilengkapi dengan dua airbag oke pengemudi dan penumpang samping kiri untuk adjuster sama masih manual joknya juga dilengkapi dengan ini ya jok kulit kombinasi dengan fabric dan jahitan warna abu-abu di sini recliningnya untuk setir dilengkapi dengan kulit semuanya ya saklar lampu kemudian disini ada untuk saklar wiper setir sudah fit steering dan teleskopik ya betul untuk speedometer sudah digital sama dengan yang tipe Q TSS kemudian untuk bagian pintu juga di sini dilengkapi dengan ambience like ambience like suara biru ambience like warna biru ya Oke sekarang kita pindah ke bagian kiri Oke untuk bagian depan kita cek ya sekarang ya di sini untuk spion atasnya sudah trim kemudian lampu menggunakan lampu LED untuk lampu kabinnya kemudian sunfizer ini sudah dilengkapi juga dengan kaca di bagian pengemudi tidak ada kacanya ada handle untuk penumpang di bagian pengemudi tidak ada handle nya kemudian untuk audio sudah 9in sama dengan yang tipe QTSS tapi di sini tidak ada kamera 360 nya ya kemudian fitur-fiturnya sama di sini ada mirakas ada bluetooth dan lain-lain kemudian untuk AC menggunakan AC digital dan ada indikator untuk penumpang safety belt nya ya di sini ada smart stop engine dan ini ada tuas untuk transmisi kemudian di sini ada ornamen glossy warna hitam dan disini lengkapi juga dengan electric brake ya electric brake atau rem tangannya sudah elektrik kemudian ada breakout nya juga dilengkapi dengan wireless charger jadi sama dengan yang tipe QTSS untuk konsol box sudah dilapisi dengan kulit dan ada jahitan berwarna bu-abu Oke ini ada power outletnya di dalam ya di sini tidak ada power outlet tapi pindah ke sini ya power outletnya ke dalam konsol box jadi kalau misalkan mau ngecas kalau enggak disimpen kalau misalnya di sini ya ini sampai dibuka Oke kemudian sini ada laci-lacinya ini sama seperti di raise 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 ya sama di raise ada USB slot 2.1 ampere Oke dan di sini manis juga nih dilengkapi juga dengan ambience likes warna biru ya sama dengan yang tipe QTSS Oke ini soft touch ada cup holder lacinya satu layer aja jadi satu laci atasnya enggak ada lacinya ya ada apar alat pemadam api ringan Oke sekarang kita lihat baris kedua baris kedua ini ada seat pocket ya besar sekali seat pocketnya di atas juga ada dan ini kulit bawahnya ini bahannya kain ya kain kemudian di bagian atas ini ada monitor sama dengan yang tipe Q kemudian di sini ada ventilasi udara oke ini ada tombol ini ya ada putaran untuk AC belakang lampu kabin sudah lengkapi dengan lampu LED ini untuk joknya dan kemudian ini sangat lega ya untuk bagian tengahnya nah ini bagian paling depannya segini nih ya ini depan banget kemudian ini paling mentok banget ya mentoknya segini ya kemudian untuk bagian tengahnya ini ada armrest keren banget ya jadi untuk jok Veloz dan Avanza ini seperti jok sofa mode ya jadi seperti sofa jadi kita bisa selonjoran gitu kita coba ya ini mentok paling belakang kemudian yang depannya kita mentokin ke depan nah kita buat seperti sofa ini dia seperti ini kita coba sepatu saya buka ya tuh sepatunya wih mantep tapi ini cocoknya sambil istirahat ya jangan sambil nyetir karena memang nyetirnya dari sini jauh jadi untuk baris kedua dan baris ketiga bisa dibikin sofa mode ya untuk Avanza dan Veloz ini oke untuk bagian jok tengahnya kita kedepanin dulu ya mentokin nah ini mentoknya segini nanti bisa dibikin sofa mode untuk yang bagian jok ketiga oke kita lihat ya jadi seperti ini untuk bagian belakangnya ya tengahnya seperti sofa mode ditidurin langsung ke bawah ya mantep banget ah nyaman jadi bisa istirahat kaki bisa selonjoran seperti di kursi pesawat PIP ya oke kemudian untuk headroom nya juga ini sangat lega sekali headroom legroom untuk bagian tengah sangat lega sekali ya oke kita lihat bagian bagasi oke sekarang kita lihat bagian bagasi ya ini bagasinya sekitar 40 cm jadi lumayan besar ya ini bisa dilipat dan bisa rata juga ya dengan yang depan kemudian di bawah sini ada penyimpanan juga di sini ada dongkrak ya kemudian ada lampu di sini dan untuk baut menurunkan band strip ini dibikin rapih sekarang ada penutupnya dan tutupnya ini harus betul-betul nyimpannya ya nanti hilang oke itulah fitur-fitur dari Veloz manual ya jadi perbedaan dengan yang tipe QTSS adalah seperti yang kita lihat tadi ada kamera 360 dia nggak pakai ya jadi kamera depan kanan kiri nggak ada kemudian untuk velgnya untuk Veloz ini menggunakan velg 16 dan di spionnya tidak ada kamera kemudian tidak ada welcome light nya terus di bagian interior itu tidak menggunakan airbag 6 ya jadi airbag nya hanya dua aja untuk bagian pengemudi dan penumpang sebelah kiri dan apabila ada kekurangan dari review saya ini mohon tulis aja di komen ya jadi apa aja perbedaannya yang lain dan sekian untuk videonya jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan di share kalau misalkan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat siang dan sukses selalu